selamat pagi selamat pagi selamat pagi sebelum acara seminar pada pagi hari dibuka maka perkenalkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan sesunan acara pada pagi hari ini acara yang pertama adalah sambutan kemudian dilanjutkan dengan guest lecture dari narasumber kita hari ini Kak Afif Akbar Eskender dan Kak Adesanawati lalu ada diskusi dan tanya jawab serta di akhir adalah penutup untuk mempersingkat waktu mari kita buka acara hari ini dengan membaca basnala dan dilanjutkan dengan surat al-fatihah acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Alan Sairlan MSI selaku Kepala Kaprodi Fakultas Kaprodi Teknik Informatikal di Privasi Aksi kepada beliau waktu dan tempat saya pilih akan Terima kasih Aisyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mempertahankan dalam keadaan yang ya dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun ya salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu assalam kepada para keluarganya para sohabatnya dan tentunya kepada kita semua yang rindu dimasukkan kepada pengikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknologi Informasi yang kedua kepada Direktur AI Talent Academy yaitu Bapak Chandra yang telah menyelenggarakan acara seminar pada hari ini kepada para dosen Program Fakultas Teknologi Informasi dan juga tentunya kepada para mahasiswa yang sudah berkenan hadir pada hari ini khususnya terutama kepada para pembicara ya disini ada Mas Afif dan juga ada alumni kita Deskanawati ya beliau itu angkatan 2015 sama seperti yang kemarin ya Reza ya Oke kalau beberapa apa beberapa kesempatan yang lalu kita pernah webinar juga tentang apa karir ya tentang karir di dunia IT nah pada hari ini kita alhamdulillah mendapat insya Allah akan mendapat berbagai pengalaman atau sharing ya dari beberapa praktisi ataupun ya orang-orang yang memang berbelut dengan dunia dunia AI kalau merujuk kepada beberapa survei beberapa survei bulan-bulan atau mungkin tahun-tahun sekarang ini memang apa para apa para pencari lulusan para pencari karyawan atau para pencari kerja memang itu sekarang banyak yang memang mencari mereka yang mau atau punya pengalaman atau punya keahlian dalam bidang data science ya kenapa? karena memang seperti yang sama-sama kita katakan bahwa saat ini adalah saatnya information disruption ya jadi informasi itu saat ini memang suatu hal yang sangat membanjiri kita dalam tiap waktu mungkin dalam tiap sehingga memang perlu orang-orang yang yang punya kompetensi untuk bagaimana mengolah data yang begitu besar ini nah insya Allah disini narasumber kalian para mahasiswa gitu ya narasumber dari memang praktisi yang sering bergelut dengan dunia data dan informasi ini akan mencoba ya kepada kalian berbagi kita dengarkan saja nanti apa sih yang apa karir-karir yang memang banyak digeluti oleh mereka ya di dunia big data umumnya itu di dunia AI ya artificial intelligence karena bagaimanapun AI sekarang kan memang mengolah itu ya mengolah big data ya data yang yang begitu besar ya tanpa berpanjang-panjang saya sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang mau berbagi pada hari ini saya sampaikan selamat berwebinar ya semoga banyak ilmu yang kita dapat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kata sambutannya Pak Elan Sairlan acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi kepada para peserta dimohon menyalakan kameranya mungkin akan ditunggu beberapa saat untuk para peserta menyalakan kameranya terima kasih terima kasih kita mulai dari slide yang pertama satu dua tiga kemudian slide yang kedua satu dua tiga baik acara selanjutnya yang tentunya sangat kita nantikan adalah pemakanan materi oleh narasumber yaitu Kak Afif Pak Beriskandar Assalamualaikum Kak Afif Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya belum lihat Kak Afif gimana ya boleh tolong disin Kak Afifnya halo halo Kak Afif saya manggilnya Kak Afif Mas Afif atau gimana bebas lah apa aja boleh Kak boleh oke jadi saya panggil Kak aja ya jadi Kak Afif ini adalah saya perkenalkan sedikit adalah alumni dari Universitas Indonesia Kak Afif mengambil pendidikan S1 dan S2 di Universitas Indonesia selalu beliau juga punya pengalaman sebagai data engineer di Kumparan sebagai AI research engineer di Bukalapak terus saya ngincap sedikit juga Kak Afif ini owner dan content creator dari channel YouTube Uploading Python serta saat ini menjabat sebagai senior data science instructor dan kurikulum developer di Haktiv Haktivate gimana sih Kak bacanya Haktivate Haktivate oke baik kepada Kak Afif mau langsung dimulai aja pemaparan materinya boleh oke silakan Kak Afif oke terima kasih ini saya share screen ya halo semuanya Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi teman-teman semua semoga selalu diberi kesehatan yang terhormat kepada para pemimpin fakultas pimpinan fakultas para dosen dan juga teman-teman semua yang berbahagia pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu karena saya diberi kesempatan untuk bisa sharing nih sama teman-teman di Yarsi ya intinya sih gimana calonnya mempersiapkan diri kita untuk berkarir di bidang big data atau data field lainnya oke mungkin kita langsung aja ya saya share dulu screennya nah ini adalah materi kita hari ini ya sebentarnya agak kurang bagus ntar ya saya ada lagi oke ya how to launch your data science career ya tentunya kita harus kenal dulu ya sama field-field yang ada di bidang data AI dan lain sebagainya tapi sebelumnya mungkin tadi sudah di perkenalkan ya nama saya Afif ya background pendidikan saya sebenarnya awalnya bukan dari ilmu komputer tapi dari matematik dulu baru saya lanjut S2 ilmu komputer bareng Mas Fatur disini ada Mas Fatur pengalaman saya disini ya tadi sudah dibilang ya saya sempat menjadi data engineer di Kumparan hampir 1 tahun terus selanjutnya saya di Bukalapak selama kurang lebih 3 tahun ya 3 tahun lebih terus sekarang saya bekerja sebagai senior data science instructor ya tentunya saya juga ada beberapa paper yang publish ini salah satunya adalah paper waktu saya S1 dulu ya skripsi yaitu tentang bioinformatika jadi bioinformatika dan computational mathematics oke saya juga tadi ya sudah dibilang saya punya konten youtube ya channel youtube namanya Ngoding Python jadi disini adalah tempat saya sharing ya tempat saya menuangkan apa yang saya coba gitu ya apa yang saya tahu ke teman-teman semua jadi kalau misalnya teman-teman tertarik mengenai teknikal ya dari Python terus AI IoT dan lain sebagainya boleh dikunjungi channel saya oke ya kita lanjut kita masuk ke awal dulu ya ke awal dulu jadi awal mula dari kenapa sih karir data itu sangat-sangat dalam tanda kutip seksi ya sekarang ini karena ada yang namanya revolusi industri 4.0 mungkin udah denger ya udah pernah denger gitu ya tapi apa sih sebenarnya revolusi industri nah revolusi industri ini adalah ketika ada perubahan besar di beberapa aspek ya sebagai contoh bagaimana cara kita bekerja gitu ya kalau di dalam industri sekarang ini ya zaman-jamannya masih pandemi sekarang banyak yang dipaksa untuk berubah cara kerjanya yang tadinya harus masuk kantor segala macam sekarang harus berada di rumah gitu ya walaupun sekarang sudah banyak yang mulai masuk kantor lagi tetapi ada yang stay untuk kerja di rumah karena lebih produktif gitu juga juga mengurangi waktu mobilitas waktu komute dan lain sebagainya itu bisa menambah produktivitas juga ya dari segi ekonomi ya tadinya kita kalau belanja harus ketemu sama orang yang jualan gitu ya sekarang sudah bisa online dan lain sebagainya itu juga perubahan yang major itu semua gara-gara apa gara-gara ada teknologi yang mendukung ya ada teknologi yang mendukung dan akhirnya terbentuklah perubahan cara gitu ya perubahan cara dari kita bekerja dari cara kita belanja gitu ya transaksi dari cara kita bertransportasi gitu ya sampai cara kita hidup gitu ya semuanya berubah oke timeline dari revolusi industri sebenarnya sudah ini ya sudah mungkin sudah jadi makanan sehari-hari lah ya tapi yang mau saya tegaskan disini adalah kita lihat nih ada revolusi yang mirip-mirip nih revolusi industri jilid 3 dan revolusi industri jilid 4 ya kalau kita berbicara tentang digitalisasi itu ya mendigitalkan sesuatu yang belum digital ya itu semuanya sudah dilakukan saat revolusi industri jilid 3 ya revolusi industri jilid 4 sama masih tentang digital juga tapi yang lebih upgrade lagi jadi ada yang bilang juga ini adalah revolusi informasi ya revolusi teknologi informasi jilid 2 ya apa itu perbedaannya perbedaannya adalah karena kita sedang berada di era yang banyak sekali data yang muncul gitu ya sehingga dari data itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lainnya gitu ya makanya muncul ada field-field baru gitu ya atau ada sebuah teknologi yang baru gitu ya seperti internet of things ya ada juga big data cloud computing dan lain sebagainya itu semua membantu kita untuk mengubah cara kita hidup cara kita bekerja dan lain sebagainya ya zaman sekarang gitu ya berbeda dengan zaman dulu ketika kita pengen membuat sebuah website zaman dulu mungkin kalau kita pengen bikin website kita harus punya komputer fisik gitu ya dimana nanti websitenya ditanam disitu nah sekarang kita gak perlu punya komputer yang fisik gitu ya kita cukup sewa di cloud ya dengan sewa per tahun atau per bulan kita sudah punya website sendiri nah itu perbedaan yang bisa dihasilkan dari teknologi baru ini gitu ya jadi itulah salah satu bentuk dari revolusi industri jelit 4 ya ini tentunya akan berefek kepada lapangan kerjanya nanti kayak gimana gitu ya terus talent-talent yang dibutuhkan kayak gimana mana talent-talent yang mungkin sudah tidak bukan tidak dibutuhkan ya tapi agak kurang dibutuhkan lagi dan lain sebagainya kayak gitu ya oke sekarang kita coba merenung dulu ya merenung sekarang ini kan banyak banget startup ya atau banyak banget industri-industri digital gitu ya sekarang kita coba lihat pertanyaan ini ya apakah kesamaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini Trevoloka Gojek Grab Tokopedia Bukalapak Lazada dan perusahaan-perusahaan unicorn atau perusahaan-perusahaan digital lain yang berkembang di Indonesia ya kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan sekarang pun juga memiliki pergeseran apa ya pergeseran bukan fungsi ya tapi pergeseran bentuk gitu ya mungkin saya bilang bentuk kali ya kalau zaman dulu kan perusahaan-perusahaan itu terkait sesuatu yang diproduksi secara fisik misalnya perusahaan bajak manufaktur dan lain sebagainya ya sekarang masih ada cuman sekarang banyak nih perusahaan-perusahaan digital yang berkembang juga gitu ya coba kita lihat dari Gojek atau Grab gitu ya Gojek dan Grab mereka itu tidak memiliki sepeda motor sendiri gitu ya misalkan sepeda motor sendiri dia nggak memiliki ya mereka itu sistemnya adalah mitra jadi apa yang dijual sebenarnya di dalam Gojek atau di dalam Grab yaitu adalah platform untuk mengolah datanya ya gimana caranya saling menguntungkan gitu ya si Gojek atau si Grab itu punya data ya sedangkan mitranya ini bisa mendapatkan order tanpa harus pangkalan ojek misalnya ya bisa nunggu di rumah dapat orderan kayak gitu itu kan saling menguntungkan ya jadi intinya si Gojek dan Grab ini memanfaatkan data ya memanfaatkan data ya balik lagi coba Bukalapak Tokopedia apakah setiap barang yang dijual di dalam Bukalapak di dalam Tokopedia itu semua dimiliki oleh Bukalapak atau Tokopedia tidak ya dia sistemnya adalah ya kita punya platform nih kalau mau jualan boleh disini kita punya nama nih ya Tokopedia Bukalapak ya bisa jualan disitu itu kan sebenarnya apa platform data juga gitu ya jadi sebenarnya di era data ini ya di era data ini sebenarnya yang dimanfaatkan adalah datanya ya jadi perusahaan-perusahaan yang ada disini Airbnb JDID dan lain sebagainya itu mereka memanfaatkan data yang didapatkan yang di generate oleh si user yang menggunakan platform tersebut kira-kira gitu ya jadi sekarang ini ya era data ya tentunya dengan banyaknya data yang dikonsumsi oleh company-company yang ada disini mereka akan membutuhkan banyak talent yang berkaitan dengan data itu nanti kita akan bicarakan oke nah ini saya ngambil slide dari Pak Tovik Pak Tovik ini adalah dosen di UIN ya beliau ini adalah salah satu ya aktivis data science di Indonesia oke jadi kalau kita lihat disini ya katanya pertumbuhan data itu sangat pesat ya tadi ya kalau kita lihat di slide sebelumnya setiap yang menggunakan platform tersebut mereka memproduksi data gitu ya yang menggunakan itu dia memberikan data ke platform tersebut nanti platform tersebut mendapatkan data yang banyak nah akibatnya ya itu baru salah satu aspek gitu ya aspek lain misalnya kita punya sosial media ya kan setiap kali kita punya sosial media kan tentunya kita akan posting sesuatu upload sesuatu kan ya itu sebenarnya kita memberikan data ke situ apalagi sekarang sosial media ini adalah konsumsi publik ya kan yang mana konsumsi publik berarti setiap orang punya akses ke dalam sosial media tersebut sehingga datanya itu akan semakin banyak ya kalau kita lihat disini pertumbuhan data ya ada data yang structure ada data yang unstructure ya data yang structure bertumbuh juga cuman dia itu pertumbuhannya cenderung linier ya cenderung linier sedangkan kalau unstructure data ini kita bisa lihat pertumbuhannya itu sebenarnya adalah eksponensial kita nggak lihat sungguhnya disini tetapi sebenarnya dia ini adalah pertumbuhan yang eksponensial gitu ya karena tadi unstructure data ini kan berkaitan dengan sesuatu yang kita produksi gitu ya misalnya gambar di instagram video di youtube gitu kan terus tweet di twitter status di facebook dan lain sebagainya itu semua adalah data-data yang sifatnya adalah unstructure atau yang tidak terstruktur kalau data yang structure yang kayak gimana data yang structure ini adalah data yang bentuknya sudah berupa tabular biasanya data-data ini itu di input oleh admin perusahaan gitu ya masuk-masukin survey dan lain sebagainya tapi kan kalau data structure ini kurang banyak ya kurang apa bertumbuhnya kurang pesat gitu karena ya itu biasanya di input manual gitu ya atau kita diminta untuk mengisi survey ya lihat aja banyakan mana orang yang mengisi survey atau yang update status di facebook tentunya pasti yang update status kan dibanding yang mengisi survey itulah gambarannya ya perkembangan data yang tidak terstruktur dan data yang terstruktur nah PR banget nih untuk menganalisis data yang tidak terstruktur ini gitu ya karena ya tentunya akan lebih sulit gitu ya kalau kita pengen menganalisis video tentunya akan berbeda caranya dengan menganalisis teks menganalisis data yang dari sensor gitu misalnya dan lain sebagainya tentunya cara-caranya berbeda sehingga kita membutuhkan keahlian khusus untuk memproses data-data ini gitu ya oke jadi seperti yang saya bilang tadi ya ini adalah era dimana user generate content jadi user itu sendiri yang menggenerate datanya sehingga data itu bisa berkembang besar jadi berbeda ya antara kita memproduksi data memproduksi data sendiri dan usernya itu yang memberikan data kalau user yang memberikan data itu kan secara paralel bisa masuk ke dalam sebuah platform tapi kalau misalnya kita memproduksi data sendiri tentunya akan lebih lama nah itu sebenarnya ide dari kenapa sih sekarang data itu berkembang pesat kenapa data itu bisa jadi banyak banget sekarang karena ya setiap orang punya akses punya kemampuan untuk bisa memproduksi datanya sendiri contoh yang paling gampang adalah sosial media itu oke nah sekarang kita masuk ke big data dulu ya big data ini apa sih kayaknya buzzword banget gitu ya maksudnya banyak diomongin tapi kita apakah benar-benar tahu apa arti atau makna dari big data itu sendiri jadi big data itu yang pertama tadi kita bilang bahwa pengguna yang menghasilkan datanya user generated content jadi kalau misalnya datanya itu harus di input manual oleh admin tentunya data itu tidak akan berkembang pesat itu yang satu ya jadi user generated content ketika kita apa namanya melihat-lihat HP gitu ya nyari iPhone 13 di Tokopedia gitu misalnya ya kita sedang mengenerate data gitu ya yaitu kita mencari iPhone 13 gitu ya di Tokopedia itu dimasukin ke lognya mereka gitu kan jadi kita punya semacam apa namanya rekam jejak kita pernah mencari iPhone 13 di Tokopedia itu kan user yang generate contentnya kita cuma menerima aja cuma merekam aja gitu kan kalau di Tokpadnya ya atau di platform-platform lain lah terus yang kedua adalah dynamic and active user engagement nah ini ya jadi biasanya sekarang banyak nih yang apa namanya misalnya CS gitu ya dia itu di di respon secara instant gitu ya di responnya secara instant jadi supaya nggak kehilangan momen supaya user yang nggak kehabisan kesabaran menunggu CS nya membalas gitu ya biasanya itu dibalas dengan chatbot tapi chatbotnya itu yang pintar bukan chatbot yang template doang kalau chatbot yang template doang juga itu kan ini ya apa mengesalkan juga ya makanya ada yang active user engagement chatbot yang berbasis machine learning yang ketiga adalah filternya minim pasti pasti ketika kita melakukan analisis data yang big gitu ya yang besar tentunya data itu akan semakin noisy contohnya aja deh misalkan kita mau memproses data tweet ya orang nge-tweet apa gitu ya itu nggak ada batasannya kan ya ada satu kata gitu ya itu bisa direpresentasikan menjadi beberapa bentuk kalau di dalam tweet ya sakit gitu misalnya bisa sakit bisa SKT bisa cekit bisa cekat macem-macem ya sehingga ini minim filter ya datanya itu pasti noisy ya terus selanjutnya adalah wide and large coverage ya berarti jangkauannya luas gitu ya dan yang terakhir adalah temporal information atau informasinya itu sementara sifatnya jadi bayangin udah datanya gede tapi informasinya sementara contohnya apa contohnya adalah trending ya trending hari ini lagi trending apa gitu misalnya ya terus ada perusahaan yang pengen mencari nih sekarang misalnya lagi trending apa namanya karena iPhone baru muncul ya iPhone lagi trending gitu terus ada sebuah perusahaan gitu ya perusahaan casing HP gitu misalnya pengen lihat nih apa sih HP yang lagi trending oh iPhone ya hari itu iPhone oke deh kita bikin casing iPhone tapi dieksekusinya baru sebulan kemudian udah basi ya udah basi karena udah gak hype lagi udah gak trending lagi makanya itulah gambaran dari informasi yang sementara dari dalam big data itu ya jadi makanya ketika kita tahu ada sesuatu yang trending langsung eksekusi saat itu juga gitu jangan sampai udah hilang gitu momennya yang trending udah yang lain baru kita eksekusi sesuatu yang trending tapi sebulan yang lalu itu udah gak berlaku nah itulah sebenarnya salah satu tantangan dari kita ya bagi kita untuk memproses big data ini gitu ya kebayang ya nah sekarang kita masuk ke definisi ini yang sering banyak salah gitu ya mengartikan big data ya jadi big data apa sih big data itu adalah sebuah istilah untuk suatu permasalahan data yang memiliki tidak tiga karakteristik utama ya tiga V biasanya ya ada volume yaitu ukuran data velocity kecepatan data sebenarnya bukan kecepatan sih percepatan ya karena dia semakin lama itu semakin eksponensial gitu ya berkali-kali lipat percepatan sama satu lagi adalah variety yaitu keberagaman data sebenarnya ada banyak V yang lain ya tapi sebenarnya kalau dikumpulkan menjadi satu V yang penting-penting ya yang penting itu adalah tiga V ini sebagai catatan big data itu tidak sama dengan large data big data itu bukan bahasa Inggris yang ya udah diartikan jadi data yang besar enggak kalau dari apa dari bahasa Indonesia nya adalah data yang besar diterjemahkan ke bahasa Inggris itu adalah yang paling bagus ya bahasanya itu adalah large data bukan big data ya large data jadi big data ini ya kalau dari segi bahasa Inggris juga kurang bagus gitu artinya kalau diartikan secara langsung ya secara literal ya lebih cocok adalah large data jadi disini big data itu bukan arti secara literal tetapi lebih ke istilah ya ada definisinya big data itu ya ada enggak sih large data yang enggak big data ada ini ada jadi large data misalnya kayak kita punya misalnya kita bekerja di salah satu company ya punya sebuah database gitu kan databasenya itu sampai bertera-tera gitu datanya cuman datanya satu jenis doang data tabular itu bukan big data itu large data ya jadi big data itu syaratnya harus ada tiga ini datanya beragam ya ukurannya besar sama pertumbuhannya cepat gitu tiga itu harus ada ya jadi kalau kita berbicara tentang big data ada beberapa kata kunci disini ya ada no SQL ya karena kan kita berbicara tentang data yang unstructured kan berarti kita harus simpan ke sesuatu yang bukan structural database gitu ya yaitu no SQL salah satunya ya IoT gitu ya internet of thing Hadoop ya atau Spark dan lain sebagainya mungkin teman-teman udah pernah denger atau mungkin belum pernah denger juga gak apa-apa ya at least kalau misalnya kita berbicara big data biasanya kata kunci-kata kuncinya adalah yang ada disini gitu ya oke kita lanjut nah berbicara tentang big data ya ini sebenarnya ada aspek-aspeknya ya jadi big data itu sebenarnya impactnya tidak cuman ke teknologinya saja tetapi bisa sampai ke sosial aspek ya yang paling tengah itu data ya tentunya kita harus membutuhkan data ya ketika datanya itu memenuhi 3V yang tadi maka itu disebutkan big data ya ketika kita pengen memproses si big data itu ada beberapa teknologi yang bisa dilakukan ya yang bisa digunakan maksudnya IoT kluster komputer sosial media ya sumber datanya no SQL untuk menyimpan datanya dan lain sebagainya metodologinya apa ya bisa prediksi ya bisa melakukan apa descriptive statistics ya analytic insight classification regression clustering dan lain sebagainya banyak ya aplikasinya ya bisa untuk pendidikan bisa untuk pemerintahan bisa untuk riset dan lain sebagainya ya sehingga nantinya muncul sosial aspek juga ada hukum gitu ya ada etik ada ekonomi dan lain sebagainya jadi ini kayak efek domino gitu ya dan biasanya memang sosial aspek ini akan mengikuti setelah teknologinya ada gitu ya sebagai contoh kemungkinan nanti misalkan kalau si e-commerce ini punya teknologi untuk mengantar barang menggunakan drone ya misalnya ada nih teknologi baru nih kalau di Amazon sudah ada Amazon Go namanya tapi kalau di Indonesia misalnya ada nanti baru nanti setelah ada drone yang bisa di ini ya bisa mengantar barang baru nanti mungkin muncul ada apa namanya hukum gitu ya ada hukum di situ misalnya kayak harus ada SIM-nya drone-nya mungkin harus ada surat nomor kendaraannya juga seperti kendaraan-kendaraan pada umumnya dan lain sebagainya jadi hukum itu hukum etik ekonomi dan lain sebagainya itu mengikuti teknologi yang ada jadi ketika kita sudah menguasai gitu ya misalnya big data ini otomatis ya kita menjadi orang yang terdepan lah gitu ya maksudnya kan kita jadi tahu teknologinya baru nanti hukum akan menyusul dan lain sebagainya kira-kira gitu ya itu adalah efek dari big data ya berbicara big data kadang-kadang yang dibicarakan hanya yang pronya saja tapi kontranya tidak dibahas ya sebenarnya ada pro dan ada kontranya ya kita lihat disini ya misalnya kalau dari pro ya tentunya banyak sekali ya keuntungannya misalnya pengambilan keputusan yang lebih baik ya produktivitas yang lebih meningkat terus revenue-nya meningkat terus bisa melakukan fraud detection dan lain sebagainya ya tentunya kita tidak boleh melupakan kontranya ya kontranya apa ya atau kekurangannya yaitu kualitas datanya seperti yang tadi kita bilang bahwa data yang ada di dalam big data itu adalah noisy sifatnya jadi tanpa proses analisis yang tepat atau mungkin tanpa talent-talent yang bisa melakukan analisis data ini akan sangat sulit ya entah itu lagi yang kedua adalah talent-nya masih kurang di Indonesia ya terutama di Indonesia di luar aja masih banyak yang kurang gitu ya masih kekurangan gitu maksudnya apalagi di Indonesia ya terus yang ketiga adalah ketika sebuah perusahaan itu pengen mengimplementasikan big data teknologi gitu ya tentunya harus ada yang namanya investasi di awal gitu kan investasi di mesinnya investasi untuk mencari talent-nya karena kan gaji dari orang yang berkerja di bidang data itu tidak sekecil gitu kan pasti kalau mau yang bagus ya berarti harus mahal gitu kecuali kalau yang misalnya fresh graduate gitu ya yang masih mencari pengalaman segala macem itu bisa lah kita ajak tumbuh bersama gitu tapi kita at least butuh satu orang satu atau dua orang yang memang sudah ekspert untuk menyiapkan segala arsitekturnya nah itu sebenarnya adalah sebuah investasi yang cukup besar ya dan yang kita sering lupa ketika kita bekerja dengan data sebenarnya ini kita sedang melakukan riset yang namanya riset yang namanya riset itu pasti ada berhasil ada gagalnya nah itu juga termasuk jadi dari risiko investasi sendiri ya dan seterusnya pokoknya dibalik kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari big data tentunya ada kekurangan juga dan kebetulan kekurangan yang ada di sini adalah bisa jadi kelebihan untuk kita karena kan lack of talent nih kalau kita belajar gitu ya sebelum mulai masuk ke industri nah itu bisa menjadi kelebihan untuk kita berarti lapangan pekerjaan ke depannya bakal lebih banyak gitu ya kira-kira seperti itu oke nah ini tadi udah dijelaskan ya big data application banyak banget dan big data ini kita lihat ya big data ini kan berkaitan dengan datanya gitu kan data kalaupun kalaupun sebesar apapun datanya tapi dia tidak diapapain gitu ya nggak diproses atau nggak diproses lah intinya nggak dicari insightnya dan lain sebagainya itu akan tetap jadi data aja data 2 terabyte tapi nggak diapapain yaudah ngendep aja itu di hard disk atau di SSD nah makanya perlu ada satu field lagi untuk memproses data tersebut nah itu yang disebut dengan data science kita balik lagi ke data science nah ini adalah ilmu untuk memproses datanya data science merupakan sebuah cabang ilmu yang menggabungkan ilmu inferensi data inferensi data berarti berhubungan dengan statistika matematika representasi data algebra linear dan lain sebagainya dan juga algoritma jadi matematika mathematics field dengan computation computer science skill itu digabungkan menjadi satu nah inilah yang ditemukan di dalam data science data science ini berhubungan dengan ada yang namanya data mining big data analytics dan lain sebagainya tadi ya big data analytics berarti kita mencari atau menggali insight dari big data dengan menggunakan data science ini oke itu adalah data science simple data science intinya ya science sama pada umumnya dengan field line cuman ini adalah berkaitan dengan data gitu ya tujuan dari data science sebenarnya ada banyak ya ada banyak tapi yang utama itu ada dua ya yang pertama adalah kita tahu karakteristik dari data yang kita proses ya tadi ya kalau data cuman dibiarin aja ya nggak bakal jadi apa-apa tapi kita bisa menggali karakteristik dari data yang kita proses ya dengan mendeskribisikan data gitu ya dengan menggunakan metode statistika dan lain sebagainya ya sehingga kita memiliki gambaran terhadap kasus yang sedang kita hadapi untuk dianalisis lebih lanjut gitu ya itu yang pertama yang kedua adalah menggali insight ya atau melakukan prediksi atau melakukan apa ya pengambilan keputusan berdasarkan dengan data dan lain sebagainya ya semuanya itu dilakukan dengan mengkaji atau menggali insight dari data yang sifatnya historical gitu jadi sebagai contoh misalkan kita punya nih kita bekerja di rumah sakit misalnya ya yang menangani COVID gitu ya kita tahu nih data-data pasien yang COVID seperti apa yang non-COVID seperti apa kalau kita menganalisis secara manual gitu ya orang yang COVID dan yang nggak COVID itu kan butuh ya ekspertis di bidang kedokteran gitu kan kita bisa bantu apa nih di bidang data nah kita coba pelajari dari data historiknya gitu jadi apakah data historik ini bisa istilahnya kita ambil polanya atau kita cari polanya mana yang sakit COVID mana yang nggak COVID berdasarkan data yang sebelumnya itu kan bisa bisa juga jadi nantinya si dokter ini jadi punya ada dua pandangan gitu ya pandangan dari segi kedokteran dan pandangan dari segi data gitu jadi untuk apa namanya mengambil keputusan di masa yang akan datang itu akan jadi lebih lebih mudah gitu itu ya tujuan dari data sains pada umumnya ya berbicara tentang data sains ini sebenarnya beririsan juga dengan sesuatu ya buzzword lagi yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya sering dengar dong revolusi industri 4.0 itu yang paling dekatnya itu adalah artificial intelligence biasanya ya tahun 2020 sebelum pandemi COVID ya fokus negara itu adalah ke artificial intelligence pernah dengar mungkin teman-teman ya katanya PNS Eselon 3 dan 4 pengen digantikan robot ya pernah dengar mungkin nah itu sebenarnya fokus sebelum sebelum pandemi atau tahun 2019 atau 2020 itu beritanya sekarang mungkin karena fokusnya shifting ya ke menangani pandemi dulu gitu ya sehingga isu ini jadi mereduk lagi tapi intinya ada wacana itu berarti apakah se-powerful itu artificial intelligence ya bisa jadi gitu ya sebenarnya apa sih artificial intelligence ini ya artificial intelligence ini adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia gitu ya yang dimodelkan ke dalam mesin yang diprogram agar mesin tersebut bisa berpikir dan melakukan action seperti manusia gitu ya banyak contohnya artificial intelligence ini gak mesti robot ya kadang-kadang tuh kalau kita cari artificial intelligence gitu di Google yang keluar robot 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 itu salah satu jenisnya aja sebenarnya ketika kita misalnya pakai HP gitu ya smartphone di dalam sini ada Google asisten ya ada Siri mungkin itu kan sebenarnya juga salah satu bentuk dari artificial intelligence sebenarnya dia bisa berbicara seolah-olah seperti manusia berbicara gitu kan walaupun ya pasti ada kekurangannya karena dia kan mesin sebenarnya kan tapi ya itu sebenarnya adalah salah satu bentuk artificial intelligence jadi artificial intelligence itu gak mesti robot robot iya ketika dia bisa melakukan sesuatu sama hal seperti manusia ya mereka itu adalah artificial intelligence tapi tidak terbatas dengan itu sesuatu yang tidak ada hardware-nya pun ya yang berbasis software itu juga bisa menjadi sebuah artificial intelligence oke kalau kita ibaratkan gitu ya artificial intelligence ini adalah manusia maka sesuatu gitu ya yang otaknya yang bisa menggerakkan tangan kita yang bisa membuat kita berpikir yang bisa membuat kita berbicara itu otak dari AI-nya itu disebutnya adalah machine learning ya jadi machine learning ini apa machine learning adalah sebuah bidang studi gitu ya yang memberikan kemampuan untuk belajar ya komputer diberi kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit jadi kayak otak dari artificial intelligence itu adalah si machine learning jadi turunannya banyak ya jadi tadi big data masuk ke data science data science ini bersinggungan juga dengan artificial intelligence artificial intelligence bagian utamanya adalah machine learning jadi sebenarnya sekarang-sekarang ini teman-teman adalah termasuk orang-orang yang beruntung gitu ya belajar machine learning belajar data science segala macam sekarang ini sudah sangat-sangat mudah sangat-sangat mudah karena sekarang library-nya sudah banyak gitu ya kalau zaman dulu ya mau gak mau kita harus ngerti dulu teorinya kayak gimana segala macam bisa gak nih kita implementasikan ke komputer dengan formulasi-formulasi matematik yang ada susah tapi sekarang sangat-sangat mudah udah ada bahasa pemrograman yang gampang python bisa R bisa gitu ya sekarang library machine learning banyak ada scikit-learn ada tensorflow keras pytorch dan lain sebagainya tinggal pake sekarang jadi gak ada alesan kita gak ada alesan untuk gak belajar mas saya gak punya komputer ada google collab ada notebooknya si kegel gak ada alesan jadi mau pakai tablet mau pakai hp juga bisa selama kita punya koneksi internet mas gak ada kuota ya beli kuota berapa sih gitu kan kayak gitu kira-kira oke sekarang skill yang perlu dikuasai oleh seorang data science ini beberapa hal aja kelihatannya serem tapi sebenarnya gak terlalu jadi misalnya pertama nih ya kemampuan matematika matematika ini ada beberapa jenis tapi yang paling utama ada empat ini statistika probabilitas algebra linear kalkulus waduh banyak banget ini satu mata kuliah sendiri gitu kan tapi tenang aja sebenarnya kalau kita sudah belajar matematika di SMA itu semua sudah cover ini semua sebenarnya statistika belajar di kelas 2 SMA probabilitas juga di 2 SMA algebra linear kelas 3 kelas 2 juga ada vektor matriks itu kan dipelajari juga ya kan kalkulus dari kelas 1 ada turunan integral segala macem sebenarnya kalau kita sudah belajar matematika SMA itu sudah siap sebenarnya sudah siap tinggal kita latih aja sedikit ya belajar lagi cara baca rumus gimana kalau baca paper gimana supaya gak langsung aduh rumus matematik gak ngerti jangan gitu dulu baca aja dulu pelan-pelan sebenarnya rumus matematik itu kan sigma ya misalnya sigma sigma itu kan cuma penjumlahan ini doang penjumlahan-penjumlahan doang sampai semuanya datanya dijumlahkan jadi sebenarnya pelan-pelan aja belajarnya pelan-pelan aja dilatih lagi sehingga nantinya bisa jadi semakin terbiasa ya nanti saya akan coba kasih lihat juga kalau kita sudah terjun ke dunia data gitu ya mau gak mau kita harus menjadi orang yang open-minded ya dan selalu belajar nanti kita akan lihat kenapa oke selanjutnya kemampuan pemrograman nih buat yang belum bisa programming ya terus nanya saya saran bahasa pemrograman apa yang paling enak saya kan menyarankan python ya saya kan menyarankan python tapi kalau teman-teman terbiasa pakai matlab pakai R misalnya atau pakai C pakai java monggo gak apa-apa ya selama kita punya logiknya gitu kan punya apa namanya knowledge untuk programmingnya gak apa-apa ya tapi FVAI gitu ya for your information python ini adalah bahasa pemrograman yang open source gitu ya open source dan juga komunitasnya banyak sehingga nanti kalau misalnya di tengah jalan kita ketemu error segala macem itu banyak yang mungkin di di sisi dunia lainnya gitu ya ada yang punya error sama kayak kita dan dia sudah bertanya di forum ya kita tinggal lihat-lihat aja jadi makanya karena komunitasnya banyak di Indonesia juga ada ya python ID namanya jadi kita bisa lebih mudah gitu untuk mengimplementasikan data science dengan menggunakan python ya selanjutnya database nya jelas karena kita berbicara tentang data gitu ya pasti kemampuan database perlu untuk menarik data ya SQL itu penting walaupun tadi di depan saya bilang bahwa pertumbuhan data structure itu tidak signifikan tetapi tetap kita harus bisa memproses data yang sifatnya structure ya yang ada di dalam SQL karena ini masih penting banget gitu dan kalau saya lihat ya dari murid-murid saya yang baru lulus di Hacktivate itu kebanyakan mereka di tesnya itu adalah tes SQL gitu tesnya tes SQL kebanyakan jadi SQL ini masih sangat penting gitu ya jadi SQL sama kalau punya pengetahuan no SQL lebih bagus lagi bisa Redis bisa MongoDB bisa apa lagi HBase gitu misalnya bagus gitu ya nah selanjutnya adalah kemampuan analisis data dan visualisasi data ya bagaimana cara kita memvisualisasikan data dan menggunakan grafik yang tepat untuk data kita gitu ya jangan sampai grafik pertumbuhan pakenya apa pakenya histogram gitu nggak cocok ya grafik pertumbuhan ya pakenya line chart gitu ya grafik proporsi ya pakenya pie chart atau bar chart segala macam itu skill-skill yang perlu dilatih juga ya nah yang kadang-kadang dilupakan ya adalah kemampuan storytelling atau komunikasi gitu ya bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan karena mungkin saja manager kita atau stakeholder kita bukan orang teknis ya itu yang menjadi tantangan buat kita gimana caranya kita sebagai orang teknis gitu ya yang bikin kodenya gitu misalnya ya ya apa namanya melakukan analisis data itu bisa mengkomunikasikan ke orang-orang yang bukan teknis saya menggunakan SVM untuk modelingnya dengan C-nya 1 gamma-nya 0,1 apa C sama gamma gitu kan harus kita bisa komunikasikan gitu itu adalah skill yang kadang-kadang kelupaan ya yang terlupakan kita seringkali nih apa namanya ngerjain project gitu ya bikin-bikin kegel segala macam tetapi kita lupa bahwa kita harus mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan juga ke orang supaya orang ngerti juga apa yang kita kerjain ini ngapain sih ini grafik apaan sih machine learning ngapain sih gitu kan nah itu kita harus bisa mengkomunikasikan ya tentunya data saintis juga harus mengetahui domain data apa yang diproses kalau kita sebagai seorang data saintis di kedokteran ya kita harus kurang lebih tahu tentang dunia kesehatan ya kalau tentang e-commerce berarti kita harus tahu tentang bagaimana cara e-commerce bekerja gitu bagaimana bisnis e-commerce itu ya apa yang menjadi apa namanya apa yang menjadi indikator si e-commerce itu sukses atau gagal dan lain sebagainya ya ini adalah skill yang perlu dikuasai oleh serangan data saintis oke kalau kita lihat disini ya data science yang baik ya adalah irisan dari beberapa hal yang ada disini ya communication skill statistic skill programming skill sama bisnis skill ya tepat di tengah dia akan menjadi di perfect data scientist ya jadi kelihatannya banyak ya tapi percayalah kalau misalnya kita masuk ke industri gitu ya terus bekerja sebagai data scientist atau data engineer dan lain sebagainya kita akan belajar poin-poin ini pelan-pelan gitu ya jadi saya cuma bisa statistika dan programming udah bagus kok bagus tinggal latih aja komunikasinya sama pelajari bisnis yang teman-teman pengen terjun ke dalamnya kayak gitu ya kira-kira oke sekarang kita lanjut ya sekarang kita berbicara peluangnya ya ini saya ambil sebenarnya beberapa bulan yang lalu ya satu bulan atau dua bulan yang lalu kita lihat ya data scientist di Indonesia ya di link in ya kita lihat ini ada 825 lowongan pekerjaan ini pas pandemi dimana katanya pas pandemi kemarin pas pandemi lagi parah-parahnya itu lowongan data scientist lagi berkurang katanya lagi berkurang aja 825 apalagi kalau udah normal ya berarti ini bisa jadi momen kita untuk belajar dulu gitu ya kita belajar nih karena nanti ke depannya bakal ditarik lagi nih data scientist ini bakal bakal meledak lagi gitu kan nah itu terus kalau kita lihat di google trend kita lihat bahwa data science ini semakin lama semakin banyak yang mencari walaupun kelihatannya fluktuatif gitu ya tapi kalau kita coba agak zoom out sedikit ya terus kita bikin garis regresi gitu ya ini dia bertumbuh ya banyak semakin banyak yang mencari dan menariknya ya disini yang banyak mencari adalah di pulau Jawa sama Sumatra 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 Barat Sumatra Utara Sumatra Barat banyak juga yang disini ya dan menarik juga nih ternyata Jakarta nomor 1 oke ternyata nomor 2 Jogja ya ini menarik juga nih ternyata di Jogja juga banyak startup mungkin ya yang membutuhkan talent data itu ya terus kalau kita lihat topik-topik ini ya banyak yang mencari data science itu apa dan katanya gaji data science itu gede banyak yang nyari gaji data scientist berapa apa itu data scientist artinya ini breakout ya dua dua poin ini breakout artinya banyak yang masih mencari data science itu kayak gimana banyak yang masih mau belajar gitu karena memang peluangnya itu sangat-sangat besar nah kalau kita lihat berita-berita ya walaupun ini beritanya lawas ya tahun 2018 ya tapi ini masih relevan dengan keadaan sekarang talenta data scientist di Indonesia itu kurang ya tetapi permintaannya tinggi ya ini kan berarti jadi sebuah ini ya sebuah kesempatan bagi kita ya kalau yang pengen berkari di bidang data ya terus kita lihat ya berita-berita yang lumayan baru ya 10 profesi yang banyak diburu perusahaan ya sampai 2025 sekarang masih 2021 ya salah satunya adalah business intelligence business intelligence ini berarti masuknya adalah ke data science juga tapi dia itu lebih fokus ke bisnisnya ya gak apa-apa ya itu adalah salah satu ini ya salah satu kesempatan buat kita ya 5 profesi yang banyak dibutuhkan dunia kerja tapi minim pelamar salah satunya data scientist kenapa? karena data scientist balik lagi kita harus menguasai beberapa hal ya yang bikin orang mundur itu adalah matematiknya biasanya ya matematik sama komputer science nah itu jadi banyak yang kurang ini ya banyak yang kurang berminat karena prerequisitesnya terlalu besar ya tapi saya tekankan ya lagi-lagi kalau misalnya matematik SMA aja udah oke ya udah pernah belajar lah sebenarnya kita udah siap kok gitu ya udah siap sebenarnya jadi gak perlu takut gitu ya untuk matematik yang lebih advance lagi kita bisa learning by doing ya karena sesuatu hal kalau kita pelajari langsung gitu ya saat kita melakukan itu itu akan lebih cepat belajarnya oke sekarang bagaimana memulai karir di bidang data science dan AI atau yang berhubungan dengan kedua bidang ini ya kedua field ini yang pertama adalah mulai persiapkan diri Anda ya belajar belajar tapi saya tekankan sekali lagi belajar saat ini sama belajar di kemarin-kemarin ya beberapa waktu yang lalu itu kalau dibandingkan sangat enak belajar sekarang ya kalau zaman dulu ya kayak tadi ya kita harus tahu rumusnya segala macem kita mau coba deep learning misalnya kita harus punya komputer yang ada GPU-nya gitu ya dan lain sebagainya sekarang library udah ada gitu kan library sudah ada terus kalau mau pakai GPU bisa pakai Google Collab bisa pakai Kegel Notebook segala macem semuanya udah ada ya tinggal kita mau belajar apa enggak mau coba apa enggak ya ada banyak resource-nya mau yang gratis ada mau yang bayar ada ya kalau misalnya masalah pilihan mau gratis apa mau bayar itu sebenarnya preferensi aja kalau gratis otomatis kita harus belajar secara mandiri gitu ya kita harus coba bikin timeline sendiri dan lain sebagainya kemungkinan kalau yang berbayar itu dia itu sudah dikasih tahu timelinenya belajar-belajarnya kayak gimana dibimbing segala macem tinggal pilih aja kita mau yang freestyle gitu ya atau yang dimentorin gitu ya tapi semuanya itu bisa ya belajar dari komunitas oke ya banyak-banyak yang ikut komunitas di dalam di Indonesia ini ada banyak nih yang berkaitan dengan data dan AI data science ada DSI data science Indonesia itu teman-teman bisa coba join tuh ada server discordnya ya machine learning Indonesia ada bisa python Indonesia ada banyak-banyakin ikut komunitas kayak gitu kalau mereka punya kegiatan punya webinar punya seminar ikutin ya ikutin belajar terus belajar saya pribadi juga masih banyak belajar gitu ya karena bidang data ini adalah bidang yang sangat dinamis gitu ya perkembangannya cepat sekali kalau kita berhenti belajar aja di satu titik gitu ya bisa jadi beberapa hari ke depan kita bakal jauh ketinggalan di belakang jadi konsekuensi kita yang sudah terjun di dunia data ya mau gak mau kita harus belajar terus oh ada teknologi baru nih ya oh di GCP sekarang bisa begini oh tensorflow bisa gini sekarang ya oh ada library baru nih yang lebih oke gitu oh ada bahasa pemrograman baru terus ya itu kita harus belajar terus ya ini ada channel saya juga ngoding python itu bisa juga dimanfaatkan yang kedua learning by doing buat projeknya sekarang ya langsung bikin projek ya saya coba beberapa kali bikin projek dan jangan cuma jadi projek aja ceritakan di link in ya kalau saya boleh jujur ya kenapa saya bisa masuk Bukalapak karena saya nge-share nge-share projek di link in terus ada yang hubungin saya akhirnya deal gitu jadi kesempatan-kesempatan kayak gitu tuh sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu oh udah pernah bikin ini nih ya tinggal ditanya-tanyain lah di wawancara misalnya bikin ini gimana caranya segala macem kita jelasin gitu ya dan lain sebagainya udah bisa masuk ke perusahaan jadi itu saya ya cerita saya waktu 2018 waktu itu jadi bikin projek langsung ya biarkan tangan kita kotor gitu ya tangan kita kotor bikin program segala macem belajar ketemu error cari errornya apa dan lain sebagainya gitu ya dan kalau udah bisa taruh di github sebagai portfolio ya terus umumkan di link in umumkan di mana segala macem di komunitas-komunitas yang ada umumin kita pernah bikin ini segala macem maka orang-orang akan ngeliat oh ini orang bisa nih bikin projek ini projek ini segala macem ya karena salah satu yang dilihat dari kandidat data scientist selain mungkin degree-nya oke itu adalah dia udah pernah nyobain apa gitu ya nyobain teknologi apa dan udah pernah bikin apa nah itu portfolio masuknya kalau sebagai web developer segala macem kan kita tinggal ngasih tau ya ini loh link website yang udah pernah saya bikin segala macem tapi kalau data science gimana ya itu caranya taruh di github umumkan di link in biasanya gitu ya bikin aja link in link ini kita kok ya link in kita dengan bahasa yang formal tentunya ya kita coba bikin orang tau bahwa oh kita udah pernah bikin ini bikin ini ya intinya bikin projek sekarang ya langsung bikin jadi belajar langsung learning by doing aja tensorflow gimana caranya cari kode yang udah jadi ya jalanin ulang terus coba mengerti masing-masing setiap baris kodenya tuh ngapain segala macem gitu ya ya jadi harus bikin projek sekarang masukin ke github umumkan di link in ya gitu dan take action ya kalau kita udah merasa oke gitu ya oh saya udah belajar segala macem dan lain sebagainya yaudah apply lah ya udah saatnya kita apply dan jangan lupa juga kita harus analisis SWOT kita ya jelas ya ini common knowledge ya jadi kekuatan kita apa kelemahan kita apa ya opportunity treatnya apa dan lain sebagainya itu bisa teman-teman kaji sendiri ya itu akan membantu kita untuk mendapatkan karir yang sesuai gitu dengan kemampuan kita atau dengan minat kita atau passion kita dan lain sebagainya gitu ya oke mungkin itu aja kalau dari saya terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke Mbak Aisyah silahkan Mbak oke terima kasih banyak Kak Fib atas sharingnya sangat aku sih jujur sangat apa ya jadi banyak tahu dulu juga jadi banyak insight yang masuk kepada teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan tulis di kolom chat atau boleh langsung nyalakan mic-nya untuk bertanya langsung ke Kak Fib boleh silahkan ada yang ingin bertanya kalau teman-teman belum ada yang ingin bertanya saya mau tanya duluan deh Kak boleh-boleh saya juga minatnya sama kurang lebih di data science dan AI terus sekarang udah semester akhir jadi udah mau siap-siap masuk ke dunia kerja juga kira-kira untuk job apa ya job opportunity ini apa sih skill utamanya gitu Kak yang kira-kira kalau recruiter lihat sisi kita apa sih keyword yang paling dicari gitu Kak misalnya apakah kita harus bisa library tertentu atau gimana gitu intinya keyword jadi kalau misalnya saya pernah ikutan rapat interview juga ya waktu di Bukalapak dulu intinya yang pertama kali dilihat banget gitu ya yang pertama kali adalah portfolio kita ya kita udah pernah ngerjain apa kalau dia itu pindahan dari perusahaan lain ya apa yang dikerjakan dari perusahaan tersebut gitu ya terus apa yang dibanggakan bagaimana cara kerjanya dan lain sebagainya apa efeknya bagi perusahaan dan seterusnya tapi kalau misalnya fresh graduate ya itu tadi ya kita harus bikin proyek kita sendiri ya di proyek kita sendiri kita harus bikin ya sehingga dari situ kan kita belajar jadinya kan oh belajar library A belajar library B dan lain sebagainya jadi kan kita tahu jadi saya bikin misalnya ini ya auto caption generator saya menggunakan PyTorch dengan algoritma CNN dan RNN itu kan secara self-explanatory ya berarti orang ini bisa CNN bisa RNN bisa PyTorch gitu kan karena kan kalau di dalam CV kan kita kasih proyeknya terus kita kasih summary-nya tuh ngapain sih gitu kan nah itu sebenarnya yang utamanya yang utamanya terus yang kedua adalah tentu skill-nya segala macam pengalamannya pendidikannya juga termasuk jadi pertimbangan ya dan itu sih paling untuk sekarang ya misalnya ngerjain skripsi nih ya kalau skripsinya tentang data science diseriusin tuh maksudnya kayak kita harus pahami secara detail pekerjaan kita apa di dalam skripsi kita ngapain segala macam pakai teknologi apa itu diceritakan jadi kalau misalnya biasanya kan kalau di interview ditanyakan kamu udah pernah bikin apa atau apa proyek yang paling kamu banggakan terus coba ceritakan nah itu bisa diceritakan secara detail ya menceritakan sesuatu ya menceritakan apa yang kita kerjakan secara detail itu kan termasuk salah satu skill data science yang sering terlupakan oleh orang ya ketika kita sudah bisa menjelaskan apa yang kita kerjakan sebelumnya otomatis itu ada satu skill yang kita buktikan bahwa kita bisa melakukan itu gitu kan jadi kira-kira itu jadi saran dari saya ya ketika pengen nge-apply di bidang data cobalah banyak-banyak bikin portfolio cari di kegel gitu ya apa namanya buka-buka competitionnya gitu ya atau buka-buka data setnya terus coba lakukan analisis data dari situ taruh di github gitu ya terus nanti kalau ditanya githubnya kita tinggal kasih linknya oh ini githubnya dilihat nih oh githubnya banyak nih apa yang dia kerjain banyak gitu itu bisa jadi salah satu poin juga kira-kira gitu sih intinya adalah portfolio oke terima kasih terus sekarang udah ada pertanyaan yang masuk dari Arief Hasfar Assalamualaikum Kak Izin bertanya seperti kata Bapak dalam pekerjaan data sains ini banyak kolongan pekerjaan yang masih banyak terbuka apakah data sains membutuhkan skill yang tinggi atau kurang diketahui oleh pekerjaan oke Waalaikumsalam Mas Arief seperti yang saya bilang tadi sebenarnya data sains ini apa yang membuat si lowongan pekerjaannya ini masih banyak gitu ya dan lack of talent yang pertama adalah bisa dikatakan memang apa namanya kebutuhan gitu ya atau apa sih spesifikasi kualifikasi kualifikasi dari data sains itu yang dicari itu lumayan tinggi biasanya ya misalnya minimal S1 gitu ya minimal S1 terus udah pernah ngerjain apa gitu segala macem jadi kualifikasinya pertama dari kualifikasinya dan banyak yang merasa kualifikasinya itu gak gak nyampe gitu ya ada gitu yang kedua adalah karena susah gitu ya karena orang berpikir bahwa data sains itu susah ya saya gak bilang data sains itu gampang ya dia itu butuh mikir intinya ya butuh mikir butuh apa butuh keinginan untuk terus belajar dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu apa ya seleksi alam juga gitu ya orang yang mau growth gitu ya orang yang mau terus belajar gitu ya orang yang terus open minded dengan apa yang ada gitu di depannya itu otomatis bakal terus lanjut tapi kalau misalnya yang merasa aduh udah deh gak mau belajar lagi mau yang ini aja yang lain-lain aja itu kan juga jadi salah satu ini kan salah satu apa namanya seleksi alam juga dan lain sebagainya jadi memang ada ada dua sisi ya dari sisi rekryternya memang dia kadang-kadang membutuhkan kualifikasi yang tinggi dan kalau dari sisi apa pencari kerjanya simply karena itu susah sains gitu ya susah gitu dan sebenarnya ada mindset-mindset juga tuh kayak rata-rata gini misalkan ya itu S1 terus pengalamannya berapa tahun berapa tahun itu orang udah takut duluan ngeliat kualifikasinya jadi kira-kira gitu sih ya itu sih yang bikin jadi agak susah gitu jadi kalau mau yang early entry level gitu ya entry level kan otomatis si ini nya ya si siapa namanya si rekryternya bakal apa mencari yang misalnya fresh graduate segala macem dimana tujuan mereka membuat data sains yang junior itu kan untuk tumbuh bersama gitu kan nah sekarang ini yang lagi banyak dibutuhin itu adalah yang senior biasanya biasanya senior yang banyak jadi itu yang bikin lowongannya ini masih banyak terbuka tetapi banyak orang yang tidak qualify masuk ke situ gitu karena ya harus pengalaman dulu segala macem dan lain sebagainya jadi saran saya buat teman-teman yang fresh graduate segala macem ketika ada opportunity junior data science jangan lihat gaji dulu ya jadikan lowongan tersebutnya jadikan kesempatan itu untuk teman-teman growth dulu ya growth dulu belajar dulu teknologi-teknologinya belajar dulu bisnis-bisnisnya baru nanti ketika teman-teman sudah masuk ke tahap medior ya atau tahap menengah itu baru teman-teman bisa mulai mencari yang opportunity yang lebih bagus lagi gitu jadi kira-kira gitu sih jadi makanya kan belajar itu kan learning by doing saya bilang ya jadi cobalah kalau emang entry level cari dulu yang junior gak apa-apa mulai belajar dari awal sehingga gak ada gap talent yang kayak gitu tadi gitu jadi antara si SDM-nya ini merasa kurang kualifikasi dan si repreternya itu membutuhkan apa namanya membutuhkan orang yang at least dia masuk ke level menengah ke atas gitu kan jadi kan untuk closing the gap itu kan berarti kita harus ada batu loncatan dulu sebelum kesana kayak gitu kan kira-kira kayak gitu sih ada dua pertanyaan lagi nih Kak yang masuk bagi Kak izin pertanyaan seperti yang Kak saya sampaikan kalau pelajaran seperti matematika sudah didapatkan di SMA tapi ada beberapa orang juga yang mungkin baru belajar pemrograman saat kuliah Kak lantas apakah ada tips untuk menyeimbangkan setiap kemampuan tersebut ya saya ini gak bisa programming Mas SMA saya baru mulai programming itu pas kuliah jadi sebenarnya belajar apapun didasari dengan passion dulu orang matematik yang seangkatan saya gak semua suka pemrograman ada yang suka ngulik-ngulik rumus kebetulan saya gak suka ngulik-ngulik rumus tapi saya sukanya pemrograman jadi saya belajarnya itu yaudah karena SMA itu udah belajar maka pas kuliah itu kalau ada pelajaran pemrograman diikuti baik-baik kalau gak ada gimana kalau gak ada banyak kok di Youtube belajar yang penting apa yang penting passion penasaran penasaran akan sesuatu dan dicoba itu aja sih sebenarnya jadi tipsnya kalau matematik itu kan oke lah kita ngerti bagaimana cara baca rumusnya ngerti misalnya operasi matriks operasi faktor dan lain sebagainya dan untuk pemrograman kita harus coba nanti di satu titik coba digabungin oh bisa gak ya saya bikin misalnya apa namanya program untuk perkalian matriks gitu kan nah itu bisa digabungkan jadinya dan kebetulan program pertama saya dengan menggunakan bahasa sih adalah ini pemrogram apa kan ada ya kalau belajar pemrograman itu ada satu program yang pas baru pertama kali belajar itu berkesan banget misalnya ya kita bikin program terus dia itu jalan gitu kan berkesan gitu ya program pertama berjalan program pertama saya itu adalah perkalian matriks perkalian matriks itu bukan program pertama sih program pertama yang berkesan program pertama sama banyak hello world segala macam itu program pertama tapi program pertama yang berkesan bagi saya adalah perkalian matriks kenapa? karena kita kan harus mengalihkan secara manual gitu kan kita harus tahu dulu teori perkalian matriks seperti apa terus gimana caranya nih kalau misalnya kita ketemu diimplementasikan ke dalam program gitu nah itu adalah program yang berkesan buat saya waktu itu jadi intinya kalau misalnya udah bisa matematik tinggal difokusin ke programmingnya aja dicoba banyak belajar dan banyak mencoba belajar di Youtube jangan nonton doang dicoba bener-bener dicoba jadi kita ketik di Youtube ngetik kode kita ikutan ngetik kode kalau ada yang error kita berhenti dulu cari errornya apa dan lain sebagainya itu belajar belajar karena saya lebih percaya orang yang ngetik program terus apa namanya error itu mereka lebih banyak belajar dibandingkan dia cuma ngeliat video doang ngeliat si apa namanya di dalam Youtube itu jalanin apa bikin ngetik program terus jalan oke jalan tapi kan kita gak tau kalau misalnya titik komanya ketinggalan misalnya atau ada yang typo segala macam apa efeknya kalau angkanya diganti kayak gimana dan lain sebagainya kan jadi ya banyak dicoba aja karena itu adalah jam terbang yang bisa dipelajari gitu oke pertanyaan selanjutnya nih mirip-mirip juga nih Kak tips belajar dari nol dong silah-silah malanya dari mana dulu ya apa dulu yang harus belajar dari nol oke apa nih yang belajar dari nol belajar pemrogramannya atau matematiknya kalau pemrogramannya tips belajarnya gampang masuk aja channel Youtube saya cari playlist live seminggu nah itu saya apa namanya ngajarin dari Python ya saya ngajarin Python dari pertama banget ya dari install terus setting-setting segala macam sampai ke bikin program pertama gitu jadi coba ikutin aja yang ada di playlist saya live seminggu ya di dalam channel ngoding Python itu saya udah kasih tips dan kasih implementasinya langsung jadi yang penting diikutin aja diikutin setiap langkahnya saya ngetik apa diikutin dan lain sebagainya sehingga dari situ kita belajar gitu ya nextnya setelah setelah masuk playlist itu udah selesai tinggal cari-cari proyek ya tinggal cari-cari proyek cari di GitHub gitu misalnya ya ada yang bikin proyek image classification misalnya atau bikin proyek apa itu tinggal di coba di download kodenya terus dibaca terus coba di ketik ulang gitu kita bisa gak ngejalanin program yang sama persis tapi kita salin kodenya ya oh ada error disini-sini nah disitu belajarnya gitu jadi oh ada error nih coba errornya kenapa kok ini bisa ini gak bisa pasti ada yang miss sedikit ada yang typo kah spasinya kurang kan dan lain sebagainya jadi intinya belajar itu nyoba sendiri nyoba sendiri implementasi sendiri dan kalau butuh pertanyaan gitu ya kalau misalnya pengen nanya-nanya ikutlah komunitas ya ikutlah komunitas jadi di dalam komunitas itu selain kita bisa bertanya kita juga bisa mempelajari kesalahan orang gitu oke pertanyaannya yang di kolom chat sepertinya udah habis kak jadi mungkin kita lanjut ke pembicaraan yang selanjutnya dulu nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi ke kak Afif kita akan balik lagi oke boleh silahkan silahkan thank you thank you semua terima kasih kak Afif acara yang selanjutnya yaitu ada materi lagi ini dari salah satu alumni kita di angkatan 2015 ada kak Deskana Assalamualaikum kak halo kedengeran gak ya ya kedengeran gak ya oh iya wali-wali salam oke oke boleh tolong di pin kak Deskana biar terlihat oke bentar ya oke oke jadi kak Deskana ini adalah sekarang bekerja sebagai data analis di Samsung Research and Development Institute of Indonesia beliau juga merupakan alumni FTI Universitas Angkatan 2015 Assalamualaikum kak apa kabar Waalaikumsalam alhamdulillah baik kamu gimana baik baik juga alhamdulillah langsung dimulai aja boleh ya oke pada kak Deskana silahkan bentar bentar ya oke udah kelihatan belum udah kak oke halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pagi menjelang siang ya sekarang pertama-tama terima kasih kepada seluruh dosen dan dekanat yang udah mempersilahkan saya untuk sharing sedikit tentang kegiatan saya selama saya bekerja lalu juga terima kasih juga untuk para partisipan yang udah pada hadir hari ini nah pertama perkenalkan nama saya Deskanawati kebetulan saya alumni dari Yarsi di angkatan 2015 nah sekarang saya bekerja di Samsung R&D disini itu merupakan kantor pertama saya bekerja setelah saya lulus tepat di wisuda di bulan Oktober akhir bulannya alhamdulillah saya mulai bekerja disini nah serul saya sekarang di Samsung itu sebagai data analis di deskriptive analytic nah itu sedikit sneak peek tentang saya nah lalu langsung lanjut aja ke materinya nah hari ini kita punya tema ya untuk sharing session yaitu build professional career in big data in artificial intelligence field nah saya bentar ok sebelumnya itu ok ya sebelumnya kita udah banyak denger ya tentang big data dari KA FIF udah dijelasin juga big data itu apa lalu juga udah dijelasin spesifikasi dari si data science itu ada apa gitu nah untuk di karir kedepannya itu kenapa sih kita itu lebih kenapa kita harus lebih aware ke big data gitu dilihat dari apa yang kita alami sekarang di masa pandemi ini ya itu kan semuanya itu kan kayak untuk bekerja untuk belajar itu kan semuanya dilakukan secara daring nah itu kan itu tuh bisa buat ngumpulin data-data sebenarnya kayak misalnya kalau kayak zoom gitu dia kan buat ngambil data-data dari user-usernya yang registrasi di zoom-nya ataupun aktif di zoom-nya itu berapa nah dari big data ini atau dari data science atau dari data analytics ini kita tuh sebenarnya juga udah sangat dekat dengan keseharian kita contohnya misalnya kita cari COVID-19 di Google nah itu tuh pertama kita bakalan direkomendasiin ada misalnya tiga atau lebih berita yang related dengan si COVID-19 ini nah ini tuh apa sih nah ini tuh biasanya sebenarnya ini tuh didapat dari data science-nya atau dari AI-AI-nya yang sudah dikembangkan oleh si Google-nya itu sendiri lalu dikombine dengan data analis dari si Google-nya nah ini contoh data analis yang ditampilkan adalah dia ngasih ngasih informasi tentang statistik data yaitu dari trend data harian new case-nya di Indonesia ini khususnya ada di negara Indonesia itu ada berapa lalu kita juga nampilin total case-nya ada di Indonesia itu ada berapa dengan comparison di total case di seluruh dunianya itu ada berapa nah ini tuh udah dekat kan sebenarnya dengan kesehariannya kita gitu nah itu adalah contoh apa nih contoh dari data yang sudah kita temui setiap harinya nah terus jobs di big data itu ada apa aja itu ada banyak seperti yang tadi udah dijelaskan sama Kak Afif ya itu udah eksplisit sekali untuk data scientist-nya jadi sepertinya sudah tidak perlu untuk kita bahas lagi lalu kita ada data analis nah data analis itu seperti role-nya saya saat ini dimana dia itu kerjanya itu lebih banyak kayak ngevisualisasiin data terus ngubah data sama manipulasi data supaya ini tuh lebih informatif dan juga menyiapkan data ini tuh supaya gampang untuk dikomunikasikan ke bisnis user atau orang-orang yang bekerja di perusahaan yang kita perusahaan kita gitu kan lalu ada data engineer data engineer itu biasanya kerjanya ngapain kalau di kontor saya sendiri itu data engineer biasanya dia itu kayak ngerancang database terus ada ngebangun database terus dia juga ada maintain pipeline-nya dan dia itu biasanya kayak nyiapin keperluan-keperluan yang bisa digunakan oleh data analis melakukan analis gitu itu di data engineer lalu ada business intelligence business intelligence itu hampir mirip dengan data analis cuman dia itu lebih berorientasi ke bisnisnya kalau data analis kan lebih kayak datanya tapi kita ngeritain dari segi bisnisnya gitu nah habis itu sebagai seorang data analis tuh kira-kira tuh skill apa aja sih yang perlu kita miliki gitu ya nah pertama ada namerisasi skill ini tuh ngapain jadi kayak kita tuh harus terbiasa ngeliat angka kita tuh kalau misalnya kita bicarain data data itu kan sebenarnya tuh banyak ya dan rata-rata itu tuh angka data di dalamnya itu angka jadi kita harus terbiasa ngeliat data apalagi ngeliat angka apalagi tuh kalau misalnya kita ngomongin tentang misal kita kerja di e-commerce gitu ya nah kita kan ngomongin data yang masuk kesehariannya ke kita tuh apa aja sih itu banyak kan kayak data penjualannya lalu ada data yang register user itu udah berapa sih hari ini gitu atau aktif usernya tuh sekarang ada berapa nah itu kan biasanya tuh disimpannya itu dalam bentuk angka county-nya itu ada berapa lalu kita harus punya analytical thinking yaitu supaya tahu gimana sih cara gunain data yang udah kita punya ini itu lebih digunain untuk keperluan bisnis kayak misalnya matrik user itu mungkin kayak dari orang operasional dia mau tahu si total registrasi user hari ini itu ada berapa ataupun aktif user hari ini itu ada berapa atau user itu ngapain aja nah itu terus itu anak yang tingginya lalu ada technical dan programming skill beri cara technical kalau kalau misalnya kita mungkin dari udah terbiasa ngoding ya kalau dari IT itu dari semester 1 kita udah di train buat ngoding gitu kayak dasar-dasar pemrograman gitu kalau untuk data analis itu sebenarnya gak butuh yang bagus kalau punya skill programming yang advanced cuman sebenarnya gak begitu yang apa ya yang terlalu advanced banget itu gak begitu tapi kalau bisa itu juga bagus cuman kalau misalnya kita ngerasa technical nya kita belum punya kita bisa belajar kan dari online course misalnya Udemy ataupun dimanapun itu masih banyak nah habis itu business knowledge jadi business knowledge itu apa kita tuh harus tahu kira-kira perusahaan kita nantinya yang mau kita lamar itu bergerak di bidang apa atau perusahaan yang sekarang kita sedang bekerja tempat kita bekerja itu tuh bergerak di bidang apa lalu goals dari perusahaan kita itu apa nah itu kita harus tahu supaya nanti untuk data visualization kita itu bisa nge-combine dari semuanya dari 4 proses di belakangnya itu jadi punya data dengan apa namanya story yang jelas gitu kayak kayak misalnya kita mau deliver data tentang pemasaran gitu kan kayak berarti ini misalnya ada kalau e-commerce ada mungkin kayak ada penjualan baju atau penjualan device itu ada berapa banyaknya nah itu kita bisa deliver itu dengan mudah nah sebelum setelah itu dari yang tadi kita berangkat ke cycle of analyticnya itu kayak gimana ini aku kasih contoh sedikit tentunya ini bukan data yang asli ini cuman dummy data atau ya data buat kita main-main aja ya nah ini disini pertama untuk cycle analyticnya kita harus bisa data understanding jadi datanya itu ngapain sebenarnya nah kalau contoh dilihat dari sini kita itu punya data device type device type dengan beberapa type type 1 2 3 dan seterusnya lalu kita punya RO RO itu sorry RO itu register user lalu ada juga DAO yaitu daily active user mungkin dari WAO weekly active usernya terus monthly active usernya terus kita punya date juga kita udah tau nah dari sini kita harus paham nih oh ternyata kita tuh punya data device type misalnya device type 1 dan kita tuh punya count list registrasi usernya itu sekian daily active user yang aktifnya itu sekian di tanggal sekian oke berarti kita udah punya beberapa metrik seperti itu lalu kita bisa setelah setelah kita paham sama data kita kita lakukan analisis kira-kira hipotesa-hipotesa dari table ini tuh kita dapet apa aja sih contohnya mungkin kita bisa menjawab pertanyaan mungkin yang dari VP itu pertanyakan adalah kayak kira-kira tuh ada berapa banyak user sih yang register di tanggal 12 gitu yang lakukan register atau ada berapa banyak user sih yang aktif di tanggal 12 itu terus kira-kira tuh device mana yang punya impactful di tanggal 12 yang punya jumlah register ataupun active user yang paling tinggi nah itu adalah hipotesa-hipotesanya setelah kita udah tau nih nge-analisi itu nge-analisi semua data yang kemungkinan bisa kita sampaikan nah habis itu kita build dari data storytelling nah itu kita mulai kayak ceritakan biasanya tuh kayak kita ada brainstorm gitu kalau di kantor ya jadi kayak kita kita analis perorangan terus kita brainstorm apa yang kita dapat gitu nah habis data storytelling kita jelasin kenapa kemungkinan mereka kayak butuh total dari register user terus kenapa butuh dari daily active usernya itu kenapa terus kenapa mereka itu perlu untuk ngeliat si apa namanya top misalnya top top 5 dari device yang punya impactful ke perusahaan kita yang punya yang mempengaruhi register usernya itu tinggi gitu habis itu kalau kita udah dapat storytellingnya kita bikin data visualizationnya atau kita mulai communicate si data yang kita punya ke VP level atau managerial level gitu dengan mudah nah terus pertama kalau kita turn the data into insight nah itu itu bisa kita lakuin apa aja misal kalau di data analis itu kita bisa create reporting dashboard terus bisa juga bikin analisisnya itu bisa berupa historical analysis atau exploratory analysis nah di BK yang ngebuat apa namanya dashboard reporting itu pun bukan sembarangan apa namanya data bisa kita put semuanya ya kita tuh harus tahu kayak pasar yang kita apa namanya usernya kita itu siapa gitu-gitu nah disini ada tiga key utama kalau kita mau create reporting dashboard pertama kita harus tahu siapa yang mau nerima dashboard kita siapa yang mau pakai dashboard kita nah contohnya kalau misalnya kita berbicara dashboard kita nantinya akan digunakan oleh tim operasional mungkin tim operasional ini tuh jauh lebih berfokus ke berapa banyak user sih yang aktif hari ini atau berapa banyak registrasi berapa banyak user yang lakuin registrasi di app kita ataupun di service kita gitu oke lalu kalau misalnya itu beda dengan kalau misalnya kita ngomongin tentang si manager level ataupun pb level mungkin mereka jauh lebih butuh kayak oke monthly active usernya itu ada berapa sih atau register user di bulan januari itu ada berapa sih itu jelas beda kan ya atau kalau kita ngomongin tentang marketnya kita mau lihat penjualan orang-orang yang ngelakuin check out di bulan februari itu ada berapa banyak ataupun yang gagal check out itu ada berapa banyak dan dari situ kita bisa tahu mereka tuh bisa ngira-ngira kira-kira kenapa nih ada battle check out segini banyaknya gitu habis gitu kalau udah tahu siapa sasaran dari dashboard kita kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk deliver dashboard kita atau jenis tipe jenis data yang seperti apa yang harus kita deliver kayak misalnya tadi kalau operational team gitu mereka kan kadang itu mantau tentang rating appsnya ya bisa dari app store ataupun dari play store gitu itu kan ada rating dari 1 sampai 5 bintang kalau misalnya kesehariannya itu biasanya 4,8 terus tiba-tiba drop di 3,2 nah itu kan berarti dia itu butuh quick buat tahu kira-kira tuh kenapa dropnya sampai tinggi seperti itu dan mereka bisa fix itu dengan cepat nah itu tuh berarti kita butuh data real time kayak langsung di deliver gitu atau kita ngomongin tentang si managerial level ataupun si VP level berarti dia jauh lebih butuh data yang monthly-nya mungkin yang tadi ya monthly ataupun yang weekly-nya supaya kita tahu reportnya itu seperti apa terus key matrixnya nah kita tuh harus memperhatikan metrik-metrik untuk dashboardnya kayak apa aja sih yang harus kita tampilkan di dashboard kita dengan tadi yang table kita punya ada RU, DAU, WAU gitu-gitu ya nah ini untuk dapetin good matrix pertama kita harus perhatikan provide context-nya yaitu yang pertama itu harus komparatif komparatif itu tadi sempat saya mention untuk yang data COVID nah misal contoh kita punya register user let's say kita punya data mau menampilin data weekly nah kita mau lihat week ke 30 tuh berapa banyak sih register yang udah user yang udah register ke app kita atau ke company kita atau mungkin ke service kita kalau misalnya kita bergerak di data IoT ya saya kebetulan lagi di situ nah itu ada berapa banyak misal disini kita lihat ada sekitar 512 juta data yang masuk di week ke 30 nah setelah itu kita butuh nih komparatifnya kalau kita cuma nampilin data 512 juta sekian itu tuh statik kan cuman segitu doang nih kita gak tau ini tuh naik apa turun ya kayak gini kayak gitu nah untuk itu kita tuh butuh komparatifnya jadi disini kita bisa kayak tampilin oh ini tuh ada kenaikan loh 223 ribu sekian dari week sebelumnya nah dari situ itu yang namanya komparatif lalu kayak use color to imply meaning nah disini kayak bisa kita lihat ya disini tuh kita bedakan kayak misalnya untuk totalnya kita kasih color yang lebih bold yaitu untuk kayak lebih ke high like apa yang mau kita sampaikan lalu ini ada yang kayak penunjangnya itu untuk yang ngeliat increase decrease nya kita kasih yang kayak warna lebih ke abu-abu nah untuk mudah kayak user untuk nge-identify itu tuh naik atau turunnya mungkin kita bisa kasih kayak row naik jadi dia oh berarti kalau naik itu di increase itu dengan warna biru ya buka oke terus kalau misalnya mungkin turun bisa kita kasih warna merah dengan drop turun gitu abis gitu ensure data period are clearly indicated jadi setelah kita tahu mau kooperatif terus kita bikin pakai yang color dengan meaningful nah itu kita juga harus lihat periodnya itu harus jelas apa yang mau kita tampilkan entah itu weekly daily atau monthly gitu itu pertama ada provide context terus yang selanjutnya itu kita bikin ratio rate nya nah kalau misalnya kita lihat dari data yang seperti itu kan yang ini ini kita sebenarnya nggak begitu tahu ya rasionya itu kira-kira ada berapa nah itu kita bisa lebih jelas lagi kalau kita kayak tampilin mungkin angkanya gitu buat ngeliat kira-kira tuh rasio kenaikannya itu ada berapa sih kenapa butuh rasio dan juga rate nah ini contoh sederhana dari situnya kayak apa namanya chartnya nah ini disini nah ini kan ada datanya itu lumayan tadi naik sedikit gitu kan dari kalau kita lihat rasio kenaikannya itu dari device 1 ke device 2 itu naiknya kan tinggi banget sebenarnya tuh hampir semua device naik ya ini walaupun sedikit tapi oh salah datanya sebetulnya oke dari sini oke ini dari segini device 1 dari 41 ke 43 ribu itu kan sebenarnya naik ya terus kita juga bisa lihat dari device ke 8 itu juga naik nah kita butuh rasionya supaya kita bisa tahu nih buat si business usernya tuh bisa tahu dimana sih kita harus bikin fokus gimana sih kita harus naikin penjualan kita terus itu bisa lebih fokus ke device 2 misalnya terus jadinya kalau yang apa namanya device-device yang gak bikin impactful gak bikin kenaikan apa kenaikan register usernya itu tinggi itu kita bisa gak begitu bisa ditinggalkan sebentar gitu atau mungkin mereka bisa cari cara gimana caranya bisa naikin register user ataupun active user di device itu gitu lalu lalu ada behavior changing nah itu tuh gimana apa seberapa impactful data yang kita sajikan kayak misalnya kita punya data registrasi user nah untuk ngeliat tadi itu kan ada naik turun gitu ya registrasi usernya misalnya kita punya data registrasi user dan kita mau ngelihat nih kira-kira yang aktif itu tuh dari registrasi yang sebanyak itu tuh ada berapa sih dari day ke day dari hari ke hari gitu contoh kita bisa nampilin data itu dalam bentuk cohort itu disini contohnya itu bikin rotation rate nah misal news usernya itu untuk all time data itu ada 134 ribu sekian tapi untuk tanggal Agustus di tahun 30 itu ada 32 ribu sekian day pertama udah pasti 100% ya lalu kita lihat day ke satu nih dari total registrasi yang sebelumnya itu ada 32 ribu sekian ada itu kan 100% 32 ribu sekian di day selanjutnya mereka tuh masih login lagi atau enggak sih gitu kan nah itu dari sini nah ternyata yang login lagi itu cuma ada 31% terus di hari kedua itu cuma ada 26% lalu di tanggal 31 yang login yang login di hari pertama itu tinggal 21% lalu yang kedua tinggal 17% nah dari sini kita bisa tahu nih kenapa nih kok drop banget kok dari yang ada apa nih registrasinya itu sebanyak 32 ribu pas di day selanjutnya itu turun 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 banget dan yang cuman ngelakuin login itu cuman ada 31% doang gitu nah itu kenapa kita butuh nampilin data-data seperti ini sebenarnya alasan aja adalah kita tuh jadinya tahu mungkin di pas di hari itu hari tertentu misalnya di tanggal 30 atau di tanggal sekian itu tuh sedang ada event tertentu nih let's say kita punya kita bekerja di e-commerce jadi kayak misalnya kalau kita ngomongin Tokopedia dia tuh ada waktu Indonesia belanja kan nah mungkin karena itu ada event waktu Indonesia belanja jadi itu banyak yang ngelakuin registrasi user banyak yang ngelakuin aktivitas-aktivitas di e-commerce kita ataupun check out di di e-commerce kita gitu nah seperti itu so kalau kita udah tahu nih oh karena WIB itu tuh apa yang ngelakuin registrasi dan punya banyak aktivitas di website kita itu tinggi so kita bisa repeat itu kayak setiap bulan jadi ada gitu ataupun kita bisa bikin event-event yang lainnya yang bisa ningkatin si active usernya itu sendiri gitu nah terus salah satu eh lagi ada contoh juga tadi kan kita ada register usernya itu lumayan tinggi gitu kan nah kita juga bisa bikin kayak funnel dari registrasi user contohnya kan kita juga bisa ya cuman kalau misalnya again kalau kita di e-commerce itu kita bisa ngeliat kayak halaman halaman depannya gitu sebelum kita ngelakuin check out kita bisa kayak scroll ngeliatin barang-barangnya ada apa aja gitu-gitu ya nah itu masih di halaman homepagenya lalu kita ngeliat nih kira-kira tuh dari homepage itu tuh pas ada gak sih orang-orang yang klik apa namanya sign up gitu kan yang ngelakuin registrasi gitu ternyata dari banyaknya orang yang berkunjung di page-nya kita berkunjung di e-commerce-nya kita itu tuh yang ngelakuin sign up di klik sign up itu tuh ada 41 ada eh ada 841 orang terus pas di tahap kedua dari sign up mungkin isi data dan yang lain-lainnya itu tuh ada 495 orang which is dari pertama dia nge-klik sign up terus di tahap keduanya itu drop lagi kan turun dari 800 ke 495 itu lu turunnya 50%an lebih nah itu kalau untuk kayak pelaku bisnisnya kayak tim operasional tuh mereka bisa nyari tau nih wah ini kenapa dropnya bisa sangat tinggi kalau misalnya kita dari homepage ke sign up itu kan kemungkinan emang orangnya cuma mau lihat-lihat aja ya cuman kenapa nih dari sign up dari tahap pertama ke tahap kedua kok turun drastis kok gak jadi gitu kan nah itu bisa dicari tau dengan kita provide seperti ini itu nimbulin equation untuk tim operasional which is itu tuh bagus kalau untuk orang-orang pelaku data analitik supaya mereka tuh bisa create some decision dari orang-orang operasionalnya itu nah habis itu dari situ kita lihat yang berhasil ngelakuin sign up atau misalnya di terakhir itu tuh berapa dari 495 ternyata yang berhasil 465 itu kan turunnya sedikit ya nah itu bisa dicari tau juga kenapa itu kenapa bisa drop pas untuk ngeklik sign up di tahap terakhirnya mungkin ada error atau koneksinya nah itu bisa di cari tau bisa di kasih tau disini nah setelah kita udah tau udah terbiasa ngeliat data udah bisa nge-breakdown data-data yang tadi ini adalah data analisnya kita harus tau numbernya nah tau numbernya itu dari apa yang tadi sudah saya contohkan kayak tau misalnya ada registrasi user nih disini terus ada ada daily active usernya lalu mulai ask question kira-kira tuh apa aja yang bisa kita sampaikan dengan data-data seperti itu kayak contohnya yang tadi mungkin kita bisa nampilin total usernya atau mungkin kita bisa nampilin distribusi dari devices yang aktifnya atau mungkin kalau ada country-nya mungkin bisa kita deliver kayak country mana sih yang paling impactful di perusahaan kita gitu habis gitu kalau kita udah ask question biasanya brainstorming again kita apa namanya saling kayak bertukar pendapat dari apa yang udah kita amati buat nyari kesimpulan dan buat nge-treat suatu analisis yang baru itu habis itu di-collect dan dilakukan analisis setara itu kalau kita udah tau nih kikinya terus kita udah tau gimana cara bikin apa namanya chart-chart yang bagus di depan kita nge-create storytelling-nya jadi kayak dashboard-nya itu kita bikin tapi bikin yang udah punya cerita ini contoh dari e-commerce dashboard jadi dia apa namanya misalnya apa yang mau kita ceritakan adalah oke kita tuh punya data user loh data user di tahun ini tuh ada 12 ribu sekian terus user growth-nya itu ada sekitar 678 dengan trend di gendernya itu sekian dan user kalau kita dibagi per divide per country ada misalnya country A yang paling impactful di perusahaan kita terus banyaknya orang yang order status banyaknya orang yang melakukan cancel count di pas waktu order itu tuh ada sekian lalu yang berhasil itu sekian yang masih waiting itu sekian terus kita bisa ngasih tau setelah kita tau ternyata yang berhasil sekian nah itu bisa ngeliat cohort analyticnya seperti itu atau kalau dari yang data-data yang kita tadi udah simulasikan yang kita kan punya yang table itu tadi yang table user mungkin itu kita bisa ngasih tau register user tuh kira-kira tuh ada segini loh dengan kenaikan dari hari kemarin itu sekian lalu untuk aktif usernya itu cuma ada 37 ribu sekian dengan kenaikan dari dari week sebelumnya itu sekian nah dari situ kalau kita udah punya totalnya nah ini adalah trend dari hari-hari sebelumnya misalnya ini di hari apa di week ke-40 sekian lalu device mana sih yang punya pengaruh lebih tinggi untuk ngelakuin registrasi user nah itu misalnya ada di device kedua nah itu habis gitu dari cerita ke situ kira-kira untuk yang registrasi user itu tuh drop-nya ada berapa banyak itu ada di tahap mana drop-nya nah itu kita sampaikan dalam bentuk funnel setelah kita udah tau drop-nya sekian terus aktifnya tuh berapa banyak sih yang udah ngelakuin registrasi nah itu kita tampilkan ke kohortnya itu cara kita bercerita dengan data kita di dashboard kira-kira seperti itu aja sih terima kasih terima kasih banyak Kak atas sharingnya jadi kurang lebih yang tadi Kak Iskana sharing itu tentang apa aja sih kerja sebagai data analis apa aja sih yang dilakukan apa aja skill yang harus dikunya karena belum ada pertanyaan yang masuk di kolom chat sama kayak tadi aku mau nanya pertanyaan yang kepo sendiri gitu ya Kak kira-kira waktu Kakak kan tadi Kakak cerita bisudahnya Oktober terus akhir bulannya udah kerja di Samsung R&D kan Kak gimana sih cerita journey nyari kerjanya gitu Kak sih kurang lebih yang aku kepo oh journeynya sebenernya waktu itu tuh ada temen saya itu udah mau lidah nah itu tuh dia ada ini kan di UI tuh kebetulan lagi ada job fair nah terus mau ngajak saya untuk ikut job fair itu akhirnya ikutlah dan disana karena emang saya dari awal itu udah dari semester lima itu tuh udah tertarik sama data analitik udah tertarik sama data gitu kan jadi saya lebih fokus nyari yang related ke data karena saya pun sadar sendiri kalau misalnya untuk kayak kerja mungkin kayak ke android developer atau web developer itu tuh sesuatu yang gak saya kuasai jadi dan gak saya apa namanya gak saya deep dive gitu gak saya pelajari jauh gitu kan nah itu jadi saya nyarinya yang ke related data analitik kebetulan pas waktu itu di UI itu di job fair itu Samsung buka ya again kalau bicara tentang apa namanya pekerjaan di data di big data terus di Samsung atau di data analis itu tuh requirement tuh sebenarnya tuh lumayan tinggi-tinggi kayak ada minimal sudah bekerja itu sekian terus kayak kemampuan yang harus dimiliki itu sekian terus harus ngikut tes kayak software certification-nya dengan level grade itu paling minimum absence gitu-gitu nah itu cuman ya kalau saya itu tipe orang yang yaudah coba-coba masuk gak masuk gak apa-apa yang penting saya coba akhirnya saya coba saya ingat banget buat bisa dapet di Samsung itu gak berapa lama sekitar seminggu dua minggu kira-kira itu dihubungin via email dan itu tes pertama ada beberapa tahap tes pertama nah tes pertama ini saya ingat saya ngerjain di purpose yarsi karena waktu itu kendala internet and something jadi disitu nah itu baru setelah itu beberapa journey dilaluin dan ya akhirnya dapet di Samsung jadi dari job fair ya kak soalnya aku kirain dari kayak longan di link in atau di kaliber gitu-gitu online ternyata langsung ke job fair gitu ya kak iya justru saya tuh ngelamar di waktu pada saat itu tuh belum terlalu mulai banyak lamar kayak di link in dan yang lain ya tapi emang yaudah langsung kebetulan alhamdulillahnya dari yang joker ini langsung ketemu gitu udah ada pertanyaan yang masuk nih kak dari bu herika hayurani kemampuan menganalisa grafik penganalisa table dari belajar atau analisa sendiri atau ada kesempatan bertanya ke mentor atau atasan atau kolega oke sebenarnya untuk yang kemampuan dari baca grafik dan yang lain-lainnya itu tuh pas kuliah kan ada matkul HCI human computer interaction itu udah belajar dari situ itu sedikit belum cuman emang kayak kulit-kulitnya lalu belajar ada lagi dapat di matkul data warehouse dimana kita tuh disitu harus kayak nganalisis data terus kita harus nge-present data yang udah kita analisis gitu kan nah itu dapet dari dari kampus tuh udah ada bekal dua itu habis itu di kantor di kantor tuh gak mungkin loh setamerta kita langsung oh lu ngerjain ini gitu itu enggak kan disana tuh kita dikasih waktu untuk belajar kayak waktu itu saya dikasih waktu sekitar satu bulanan gitu buat belajar dan kayak ngikutin ngikutin kayak supervisornya atau senior saya itu mereka tuh ngerjain apa aja nah itu habis itu kayak nyobain buat ngerjain itu gitu jadi seperti itu gak langsung bisa itu setelah itu baru terbiasa oke jadi ada on job trainingnya gitu ya kak iya oke apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom chat atau langsung open mic aja selamat selamat kumka izin bertanya kesulitan apa yang dialami saat menjadi data analis sebenarnya kesulitan yang dialami apa ya kalau saya sih sejauh ini belum ngerasa ada sesamting yang bikin ngerasa sulit banget mungkin kayak mungkin ada kayak sedikit kayak titik jenuhnya gitu tapi itu masih bisa kekontrol tapi untuk ngerasa sulit banget berhubung ini adalah sesuatu bidang yang emang saya sukai dari lama emang saya minati jadi sepertinya gak ada rasa yang saya bikin itu mikir itu adalah sesuatu yang sulit karena again kalau misalnya kita ada sesamting baru yang harus kita deep dive harus kita cari tahu lebih banyak itu bikin saya pengen tahu lebih lanjut biasanya jadi gak ada yang begitu sulit sih mungkin pas awal adaptasi di kantornya yang sedikit sulit karena kita belum terbiasa kayak yang tadi ngeliat data yang begitu banyak terus nganalisisnya itu kayak gimana jadi ngerasa sulitnya jauh pasti awal-awalnya aja kalau udah terbiasa kayaknya udah udah biasa aja gitu jadi kalau kesulitan sebenarnya gak ada tapi kalau challenge pasti ada ya kak ya iya challenge kalau namanya kerja di big data tuh pasti ada aja ada yang raise hand Pak Candra silahkan bertanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang deskana ya terima kasih presentasinya insightnya menarik sekali saya mau ada dua pertanyaan ya yang pertama biasanya kan data analis itu dekat dengan bisnis intelijen ya kadang-kadang rekormennya juga interchangeable gitu kan sama kalau kamu melihat gak apa sih perbedaan utamanya gitu ya kalau role sebagai bisnis intelijen dan data analis nah terus yang kedua sebenarnya kan tools untuk data analis visualisasi dashboard itu kan banyak ya excel pun bisa ya pakai excel terus pakai tableau pakai apa power bi ada juga google data studio ya dan bahkan coding juga bisa gitu kan pakai R pakai python kadang-kadang kita bisa bikin graphic nah kalau menurut kamu misalkan mahasiswa nih ya mahasiswa pengen tertarik dia untuk menjadi data analis bisnis intelijen dan mulai membangun portfolio mulai belajar storytelling gitu kan dari data set visualisasi dashboard kamu ada tips gak kira-kira mereka baiknya belajar pakai tools apa atau mulai membuat prototype buat show off seperti apa gitu ya supaya nanti mudah dapat kerjaannya atau karir mereka terima kasih oke terima kasih ke Bapak Chandra nah yang pertama itu tadi pertanyaannya adalah kira-kira saya bisa ngeliat gak ya perbedaan dari BI dan juga data analitik sebenarnya itu tuh hampir sama tapi beda hampir sama tapi rada beda kalau di BI itu dia kan lebih ke business oriented data juga seperti itu dimana kita itu ngolah data tapi kita juga harus lihat dari business side-nya dari data yang kita punya gitu kan sedangkan kalau BI itu dia banyak ngambil kayak data-data itu dari data luar contohnya kayak misal dia bisa combine dari data misal kayak apa namanya survei atau yang lainnya di data analis itu juga ada seperti itu cuman itu tuh jarang tapi kalau BI itu tuh lumayan sering juga seperti itu nah terus kalau apa namanya kalau untuk quick started untuk yang kayak mahasiswa yang baru lulus kira-kira itu bisa belajar dari mana gak gak menutup itu sih gak menutup mata kalaupun di kantor saya itu untuk dashboarding gitu-gitu tuh kita bikin sendiri nge-create nge-code gitu pakai framework nah itu tuh banyak sebenarnya kalau untuk di mahasiswa yang baru lulus gitu tuh kalian bisa pelajarin kayak misalnya kalian bisa ngambil dari data set nih terus kalian bisa mungkin kayak nge-create bikin analitik-analitiknya kayak bikin hipotesa-hipotesa dari data yang kalian ambil itu bisa nampilin apa aja kira-kira tuh bakalan muncul pertanyaan apa aja kalian bisa bikin itu dulu jadi kayak analisis kira-kira apa yang mau kalian tampilkan dulu terus kalau setelah itu kalau misalnya kalian gak begitu apa namanya gak begitu into code kalian bisa pakai beberapa tools gitu kan contohnya kayak misalnya mungkin ada yang kenal table itu bisa pakai table atau mungkin kalau kalian yang suka code itu ada salah satu library yang bisa kalian pakai kalau di javascript itu namanya end design dan juga e-chart itu kalian bisa combine gitu jadi bisa dari situ ataupun kalau mau kayak lebih deep dive dulu nih ke analitiknya kalian bisa coba aja kayak misalnya kan kita kan kayak di powerpoint ataupun di excel kan kita bisa ini kan kayak apa nampilin graphic chart gitu-gitu nah itu kalian bisa nyoba disitu dulu jadi yang penting adalah kalian tahu kira-kira analisis kalian itu cukup kuat buat tahu kira-kira bisnisnya itu yang dari data yang kalian punya itu ngarahnya kemana terus kira-kira hipotesa apa aja yang bisa muncul dari data yang udah kalian siapkan dan kira-kira bentuk chart yang paling bentuk chart yang paling kayak apa namanya insightful yang paling punya meaning yang jelas untuk dashboard kita itu kayak gimana itu yang itu sih untuk yang apa namanya quick startnya lebih baik seperti itu soalnya dulu pas saya awal itu belajar itu pas yang di kantor itu awalnya pun saya cuman kayak nganalisis dari table-tablenya kira-kira itu apa aja yang mau kita sampaikan kira-kira apa aja yang menimbulkan banyak pertanyaan untuk bisnis kita lalu kemungkinan besar punya apa namanya impactful untuk perusahaan supaya yang tim VP level atau manager level bisa bikin decision dari data kita dan kantor kita itu lebih jadi data driven gitu ya terima kasih ada pertanyaan lagi kika dari Bu Herika apakah perlu punya certification untuk menjadi data analis terus apa aja kira-kira kalau certification sebenarnya kalau ada itu bagus sekali ya karena itu tuh menunjukkan kalau kalian benar-benar mampu di bidang itu tapi kalaupun kalian gak punya certification itu gak usah khawatir juga pada akhirnya kalian perlu belajar banyak dan kayak kayak yang tadi itu bikin kayak portfolio-portofelio aja itu pun udah lebih dari cukup sebenarnya untuk deep dive ke data analis tapi kalaupun ada itu bagus sekali ini pertanyaan dari saya lagi sendiri Kak kalau gitu kira-kira ada apa ya apa sih certification yang bisa membuktikan bahwa kita punya kemampuan di data analis sebenarnya kalau certification itu ada ada beberapa ya tapi kalau untuk data analis itu sendiri itu mungkin lebih banyak ke yang certification yang untuk data science ya biasanya kalau misalnya kalian udah punya certification yang related ke situ atau mungkin yang apa namanya dekat dengan data science dan yang lainnya itu tuh kalau kalian mau kayak nyemplung ke data analis itu amat sangat mudah jadi kalau apakah ada spesifikasi khusus atau contoh apa namanya certification-nya itu kalau menurut saya jauh lebih bagus kalau kalian kayak ngambil aja certification-certification yang sederhana yang dari data science itu tuh bisa buat kita masuk ke data analis gitu oke terima kasih banyak Pak karena pertanyaannya sepertinya juga sudah habis berarti kita udah sampai di penghujung acara Alhamdulillah hari ini acara yang sudah lancar selanjutnya sebelum ditutup saya informasikan kepada suruh serta agar dapat mendispusioner evaluasi hari ini yang ada di kolom chat sebagai syarat mendapatkan sertifikat terima kasih sekali lagi kepada para nasional sumber hari ini Kak Afif dan Kak Adeskana saya selaku MC mewakili seluruh panitia kerjakan ini memohon maaf besar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mari lah sama-sama kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah 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 dan doa penutup majelis Assalamualaikum Wabijamika Asyaduallah ilaha ilaha astagfirullah wabijam saya tutup Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Afif Terima kasih Deskana